Intro Ditanya Syekh Abdul Hamid Siapakah engkau? Jawabannya Allah Sama seperti Syekh Siti Jenar Sama seperti Al-Halaj Cuma mereka mabuk disitu Tidak terus Karena lautan itu Dia sangat, sangat dalam Samudra fana itu sangat dalam Jika dia berhenti disitu Dia akan teruskan selama tidak bisa kembali Tidak ada orang saklok dalam bermakrifat Ya, maka jika ada orang Bertorikot hari ini Tidak menerima Keluasan syariat Mereka telah melanggar Daripada adab-adab rohaninya Pertama Makrifat Syedina Abu Bakar Disebut Sid Siddiqiyah Makrifat Siddiqiyah itu Ujung makrifatnya Tidak ada huruf Tidak ada suara Tidak ada abarat Tidak ada kalam Ketika seorang hamba mengaku Ya Allah Semakin aku Mengenal engkau Semakin merasa Aku tidak mengenal siapa engkau Itu sebabnya Zikir Syedina Abu Bakar Zikirnya khofi Matanya dipejam Lidahnya dikunci Ke langit-langit Lalu dia diam Hanya menyebut Allah Allah Bahkan nafaz Allah pun Nanti tidak disebut lagi Cukup nafaz yang naik turun Ah Bawa Ih Ah Ih bukan berarti Ah Ih itu nama Allah Meskipun demikian kita akan tetap dituduh orang sesat Tidak ada masalah Yang penting kita sadar bahwa kita lurus Kita sadar bahwa imam kita siapa Dan yang ketiga Di halaman ketiga Disebut Ma'rifatul fana Mengetahui ilmu mengenai fana Fana itu artinya Lenyap Karam Bukan berarti Hamba bersatu dengan Tuhan Itu mustahil Allah Qadim Hamba Itu hadis baru Maka tidak ada penyatuan Entah yang baru dengan yang 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 Qadim Allah Ta'ala Yang ada Sang baru ini Seperti kita Merasa dirinya tiada Yang ada Hanyalah Allah Ta'ala Itu namanya Ma'rifatul fana Ma'rifatul 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 fana ini Jika diolah 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 Tidak diteruskan ke ma'rifat berikut Jadilah seperti Syekh Abdul Hamid Datuk Ambulu Tapi jika diteruskan Ungkapannya Dia menjadi Ma'rifatul baqo Di ma'rifatul baqo Kembali Kesadaran si Hamba Ketika ma'rifatul fana Ditanya Syekh Abdul Hamid Siapakah engkau Jawabannya Allah Sama seperti Syekh Siti Jenar Sama seperti Al-Hallaj Man anta Anda siapa Allah Itu bukan Dia yang jawab Kalau dia yang jawab Batal Karena Syekh Abdul Hamid Makhluk Dia benda baru Bukan Tuhan Ya Lalu bagaimana Kok itu bisa terjadi Pernah terbayang gak Nabi Musa Dapat kalam Allah Di Bukit Tursina Masuk Goa Itu Allah berbicara Lewat apa Allah Allah menggunakan Alam semesta Yang ada disitu Lalu berbicara Tapi kalamnya Tanpa huruf dan suara Kalamnya Tidak menyatu Pada benda Apa rahasianya Hanya Nabi Musa Dan Allah yang tahu Ya Itu rahasia Rahasia mereka Rahasia para Nabi Jika Allah Dapat Menggunakan Bukit Cahaya Sebagai media Berbicara Maka Allah Juga bisa Mengkalamkan Namanya Pada nama Hamba Bernama Al-Hallaj Hamba Bernama Abdul Hamid Hamba Bernama Si Siti Jenar Cuma mereka Mabuk disitu Tidak terus Karena Lautan itu Dia sangat Sangat dalam Samudra Fana itu Sangat dalam Jika dia berhenti Disitu Dia akan terus Tergelam Tidak bisa kembali Dalam Hakikat Mereka benar Tapi dalam Mereka melanggar Syariah Muhammad Secara Ilmu Zahir Atas Dasar Itulah Ahli Fikih Yang Zahir Menghakimi Mereka Inilah Terjadi Kenapa Sunan Kalijaga Merestui Penghakiman Syekh Siti Jenar Kenapa Sederhananya Sunan Kalijaga Berbicara Begini Nabi Muhammad Lebih tinggi Dia PNT Kata Sunan Kalijaga Kepada Syekh Siti Jenar Itu Nabi Muhammad Nabi Muhammad Pernahkah Berbicara Seperti Kamu Sayangnya Syekh Siti Jenar Tidak Menjawab Dengan Pas Seandainya Dia menjawab Dengan Pas Ada Jawabannya Tahu jawabannya Mau dibocorkan Malam ini Ada Rahasianya Saya gak mau kasih tau Seandainya Beliau menjawab Begitu Dan Begitu juga Seandainya Al-Halat Menjawab Dengan Cara itu Dia akan Selamat Daripada Penghakiman Ahli Zahir Itu Semoga Allah Menyelamatkan Kita semua Tapi Kita tidak boleh Sama sekali Ada pandangan Hina Kepada Al-Halat Syekh Siti Jenar Datu Ambulu Gak boleh Mereka itu Kekasih-kekasih Allah Yang mabuk Pada lautan Fana Ya Tapi Karena Zahirnya Terlihat Oleh Ahli Zahir Melanggar Sebenarnya Tidak Kalau mereka Faham Kan Orang Mabuk Kena hukum Gak Orang Mabuk Gak Kena hukum Inilah Kelebihan Daripada Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Beliau Tidak Mau Lama Berputar Di Semudera Fana Dia Lanjutkan Dengan Izin Allah Terus Kepada Makomul Bako Bukan Berarti Syekh Syekh Jenar Tidak Sampai Ke Bako Bako Nya Pada Fana Dia Nanti Pusing Kalau Saya Bahas Terus Di Halaman Kelima Disebutkan Kaifiyat Makanya Di Bulan Bulan Lalu Saya Sampaikan Mohon Bersuci Sebelum Najib Masih Bersuci Syukur Syukur Kalau tadi Sore Mandi Taubat Atau Kalau minimal Mandi Kenapa Disini Lafaznya Hendak Mengerjakan Zikir Itu Mandi Dan Bersuci Daripada Hadas Lita Daripada Hadas Lalu Apa Mengambil Mengucap Istighfar Nanti kita Praktikan Di ujung InsyaAllah Lalu Mungkin Tidak sempat Sombah yang Dua Rokaat Sombah yang Hajat Dulu Saya disuruh Begitu Bersi Mandi Kita Istighfar Disuruh Solat Hajat Dua Rokaat Nanti Kita Kita Tebus Dengan Salawat Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Jadi Torikot Itu Tidak Saklok Yang Saklok Itu Orang Jahil Orang Alim Tidak Ada yang Saklok Jadi Tidak Bisa Ini Ini Gak Bisa Ini Ini Ada Pilihan Pilihannya Gak Ada Orang Saklok Dalam Berma'rifat Ya Maka Jika Ada Orang Bertorikot Hari Ini Tidak Menerima Keluasan Syariah Mereka Telah Melanggar Daripada Adab Adab Rohaninya Ini Yang 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 Disitu Semua Disebutkan Tentang La Ilaha Illallah Sampai Halaman 8 Kemarin Betul Jadi Jika Orang Dia Membaca La Ilaha Illallah Dengan Benar Maka Tajalliah Nur Jamal Ya Allah Apabila Rasa Ini Allah Beri Maka Dia Disebut Dapat Jazab Jazab Itu Ditarik Rasa Oleh Allah Rasa Itu Adalah Karamah Paling Tinggi Ya Dan Itulah Kasyaf Yang Paling Kuat Disini Ada Dua Aliran Ma'rifat Pertama Ma'rifat Siddiqiyah Yang Kedua Ma'rifat Turabiyah Atau Aliyah Ini Dua Jadis Ma'rifat Pertama Ma'rifat Saidina Abu Bakar Disebut Sid Siddiqiyah Ma'rifat Siddiqiyah Itu Ujung Ma'rifatnya Tidak ada Huruf Tidak ada Suara Tidak ada Abarat Tidak ada Kalam Pernah Dengar Ada orang Berbicara Begitu Ma'rifat Itu Tidak Berhuruf Tidak Bersuara Ini Namanya Ma'rifat Abu Bakar As-Siddiq Coba Kita Lihat Kalimatnya Di sini Di halaman Kesembilan Seperti kata Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Al-Ajzu Al-Ajzu Anil Andarkil Idraki Idrakun Al-Ajzu Lemah Al-Ajzu Artinya Artinya Merasa Lemah Daripada Apa Daripada Mendapatkan Ma'rifat Pengetahuan Idraq Itu Pengetahuan Ma'rifat Itu Ilmunya Prosesnya Namanya Idraq Ketika Seorang Hamba Mengaku Ya Allah Semakin Aku Mengenal Engkau Semakin Merasa Aku Tidak Mengenal Siapa Engkau Itu Ma'rifat Sayyidina Abu Bakar Diungkapkan Dalam Bahasa Lama Bila Harfin Wala Saudin Tidak Ada Huruf Tidak Ada Su Kalau Begitu Tutup Buku Tutup Kitab Gimana Mau tutup Kitab Malam Ini Abu Bakar Cukup Dengan Diam Apa Kata Rasulullah Kepadanya Wahai Abu Bakar Jika Ada Hamba Berdua Salisuhu Salisuhu Ma'Allah Salisuhu Salisuhu Allah Jika ada Orang Berdua Maka Ketiganya Adalah Allah Disebut Dengan Murokabah 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 Disebut Murokabah Adadiyah Atau Murokabah Ma'iyyah Yang lebih tepat Murokabah Ma'iyyah Apa arti Murokabah Merasa Dilirik Diawasi Dijaga Apa arti Ma'iyyah Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedina Abu Bakar Tidak ada kalan Dia hanya merasakan Bersama Allah Itu sebabnya Zikir Sedina Abu Bakar Zikirnya Khafi Matanya Dipejam Lidahnya Dikunci Ke langit-langit Lalu dia Diam Hanya menyebut Allah Allah Ya Itu Marifat Sedina Abu Bakar Bahkan Nafas Allah pun Nanti Tidak disebut Lagi Cukup Nafasnya Naik turun Ah Bawa Ih Ah Ih Bukan berarti Ah Ih Itu nama Allah Itu bunyi Nafasnya Disebut Zikir Tanafus Zikir Anfas Nafas Berbunyi Apapun Bunyi Di alam Semesta Itu bunyi Tasbihnya Jika burung Berkicau Kipas Angin Berbunyi Susu Nafas Kita juga Berzikir Itulah Bunyi Zikirnya Yang baru Diungkap Oleh Ulama Terdahulu Ternyata Di dalam Ungkapan Itu Ada lagi Ungkapan Di balik Ungkapan Itu Ada lagi Ungkapan Ternyata Tiada Batasnya Maka Kitab Ini Kalau orang Katakan Ini Tidak Boleh Dikaji Kalau Ini Tidak Boleh Dikaji Kenapa Syekh Arshad Al-Banjari Tulis Kitab Ini Bahkan Ada yang Lebih Berjilid Dari Kitab Ini Banyak Saya Punya Banyak Kawan Kawan Saya Punya Banyak Kadang Kadang Kita Terlalu Berlebihan Kepada Seorang Imam Ya Baik Ada Disebut Disebut Abul Turab 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 Artinya Debu Bapak Debu Juga Ada yang Mengatakan Bukan Itu Beliau Tidak Mau Konfrontasi Bertengkar Dengan Istrinya Lalu Beliau Mengalah Keluar Dari rumah Tidur Di kamar Tidur Jadi Masjid Ber Alaskan Tanah Disebutlah Abu Turab Kita Kalah Masjid Ali Masjid Ali Tidak Mau Tekar Mabininya Kenapa Pada Diri Sayyid Fatimah Pada Sir Rasulullah S.A.W. Nabi Mengatakan Dia Bid'atum Minni Fatimah Bagian Dariku Menyakitinya Menyakitiku Ini Tidak Boleh Juga Bukan Berarti Istri Kita Kalaupun Bukan Zuryat Nabi Wah Kamu Bukan Anak Nabi Tidak Begitu Lihat Cara Mereka Menghormati Pasangan Kita Minta Ampun Kepada Allah Jika Menyakiti Pasangan Pasangan Kita Astagfirullahal Azim Apa Kata Sirina Ali Kullu Ma Taktur Fi Khayalik Kullu Setiap Yang Ma Yang Taktur Yang Terlintas Fi Khayalik Di Dalam Khayal Imajinasimu Kecerdasan Bi Khayalik Allah Berbeda Dengan Semua Yang Engkau Bayangkan Yang Engkau Gambarkan Kenapa Allah lebih dahulu ada dari semua akal maka akal tidak akan sanggup membayangkan Allah inilah sebabnya haram membayang-bayangkan zat Allah boleh belajar ma'rifat zatullah tapi haram itu dua hal yang beda ma'rifat zatullah ujungnya tiada yang serupa dengannya itu ma'rifat zatullah tapi kalau memikirkan zat Allah belajar malam ini satu jam lagi gila pasti maka itulah alasannya kenapa asas tasawuf mesti berakidah yang sahih akidah yang benar meskipun demikian kita akan tetap dituduh orang sesat sudah ada masalah yang penting kita sadar bahwa kita lurus kita sadar bahwa imam kita siapa ya ya Terima kasih.